Dalam rangka memperingati hari ibu, tim penggerak PKK Kota Tanggerang bersama Dinas Kesehatan Kota Tanggerang menyelenggarakan tes suap gratis. Kegiatan yang dilakukan hingga 20 Desember 2020 ini digelar di seluruh puskesmal sekota sebagai langkah pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan rumah tangga mengingat ibu sebagai pilar keluarga. Walaupun dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita tetap mengadakan hari ibu yang ke-92 di Kota Tanggerang. Salah satunya dengan berkegiatan mengadakan suap gratis untuk kaum perekuan. Karena di Kota Tanggerang tidak ada rapit, tidak ada rapit lagi, jadi kita mengikuti program pemerintah yaitu suap yang diadakan di setiap kecamatan. Hadirnya program tersebut disambut baik dan didukung pula oleh tim penggerak PKK di setiap wilayah di Kota Tanggerang. Salah satunya di Kecamatan Tanggerang melalui puskesmas Cikoko. Cara mengajak seluruh perempuan di Kecamatan Tanggerang, ibu-ibu, kader, ulus posyandu untuk selalu ikut acara ini. Harapannya dengan kegiatan ini dapat mendeteksi dini kesehatan seluruh perempuan di Kecamatan Tanggerang dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Salah satu ibu rumah tangga yang menyikuti kegiatan ini yaitu Amalia, warga Kampung Kelapa, terus senang dengan adanya fasilitas suap gratis. Menurut saya sih bagus karena kan itu buat menjaga kita juga kalau misalnya kita positif jadi kita bisa isolasi mandiri. Bagus lah pokoknya buat kesehatan. Takut sih tapi udah kayak gitu udah lah biarin aja karena kan demi kesehatan. Tim Liputan Tanggerang TV Sub indo by broth3rmax